Terdakwa Arif Rahman Arifin dituntut satu tahun penjara dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kasus tewasnya Brigadir Nofrian Shah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Jaksa penuntut umum meyakini Arif Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran tindak pidana, yakni merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV kompleks Polri Duren III. Tuntutan satu tahun itu dikurangi masa penanggapan atau penahanan yang telah dijalani oleh Arif Rahman. Menanggapi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, tim pengacara dari Arif Rahman Arifin juga akan menyiapkan pledoi. Rencananya, pledoi akan disampaikan pada Jumat pekan depan. Kita sudah nyatet tadi yang dibacakan, intinya saja ada dua halaman yang kami catet. Cuma memang kami perlu pelajari secara detail dari tuntutan berkas, tuntutan pidana yang sudah diajikan oleh Penanggapan Kepulauan 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 Kepulauan. Arif Rahman Arifin itu adalah segala tindakan yang itu harusnya bersifat elektronik. Ini bukan tindakan secara fisik. Nah itu kami akan fokus pada disana sebagaimana keterangan ahli sampaikan bahwa tindakan berkaitan dengan pasalo 33 itu berkaitan dengan malware, virus, pengiriman worm, atau sistem interference. Nah dalam hal ini kami tidak mendengar tadi, ya mungkin juga kami perlu baca lebih detail apa yang dimasukkan dengan sistem interference yang dia lakukan oleh Arief dan itu terbuktinya di mana, virus wormnya apa yang dikirimkan gitu karena tindakan apapun itu harus berkaitan dengan komputer based crime atau kejahatan yang berbasis komputer. Jadi itu bukan tindakan fisik, itu yang harus kita lihat nantinya kita pasang misalnya. Selain itu tadi disebutkan tentang pasal 5, pasal 5 undang-undang IT, pasal 5 undang-undang IT itu adalah berkaitan tentang alat bukti. Kalau itu dikaitkan dengan, ini kurang tepat ya, karena itu sebenarnya adalah acknowledgement tentang perluasan alat bukti. Jadi nggak ada kaitannya dengan apa yang disampaikan dulu, tapi kami juga melihat disitu ya. Tapi overall juga kami lihatnya tentang perbuatan sengaja gitu ya, yang ini juga kita perlu lihat. Tentang teori kesengajaan yang digunakan, disitu dianggapnya adalah kesengajaan sebagai tujuan. Bahwa ini ditunjukkan untuk menghilangkan barat bukti terkait dengan peristiwa Joshua yang masih hidup. Padahal kita tahu bahwa backup itu justru yang akhirnya membuka tabir. Akan tetapi dalam hal yang memberatkan disebutkan bahwa itu adalah merusak laptop, ini memberatkan. Itu juga yang seharusnya dia tahu bahwa alat bukti elektronik, itu mengamankan alat bukti elektronik. Yang ketiga itu adalah melanggar prosedur, itu pengamanan. Tapi ada hal yang meringankan, yang ini memang kita lihat dalam persidangan gitu. Bahwa Arief jujur dan itu diakui oleh JPU bahwa Arief terus terang dan itu sebagai hal yang meringankan. Juga Arief menyesal tentang apa yang perlukan, itu juga kita bisa lihat dalam persidangan secara faktual memang itu yang terjadi. Dan Arief masih muda dan masih bisa untuk memperbaiki diri. Nah ini hal yang, tiga hal yang perlu di-highlight juga. Yang memang di dalam pembuktian terhadap karakter evidence juga memang ini terbukti. Tiga hal ini memang dari bukti yang kami ajukan memang ini terbukti. Di dalam keuntutannya, ada satu tahun penjara, dikurangi masa tahanan, denda 10 juta, dan setidak tiga bulan, barang-barang yang disita, itu akan dipergunakan untuk dalam perkara lain. Dan ada biaya perkara 5.000 rupiah. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami perlu bekerja lebih cepat karena kami cuma punya waktu satu minggu untuk mempersiapkan Play Doi. Dan beberapa hal tadi isi-isi Play Doi yang terbukti saya sampaikan. Bahwa pasal tiga tiga itu apa sih? Dan kalau teman-teman browsing juga, pasal tiga tiga itu pengerutiannya sistem interference. Kalau pengiriman uang, virus, atau yang terkait, nanti bisa dilihat juga ya. Saya juga tadi browsing-browsing di beberapa website SMA, ya sudah tahu juga pasal tiga tiga itu bukan berkaitan dengan fisik, tapi berkaitan dengan elektronik itu. Tapi tadi ada di situ, kita merupakan net-up itu? Menurut saya itu hal yang beratkan, tetapi itu bukan berkaitan dengan pesekunnya unsur pasal tiga tiga. Apa yang di situ, kita tidak memperkaitan? Ya itu, makanya kita perlu baca lebih detail, berkaitan-berkaitan secara detail, karena kan pembawa yang tebal ya. Nah, itu yang nanti perlu kita baca secara detail lagi. Dan luar playdoy kapan, Bang? Minggu depan. Hari apa tuh? Jumat. Oh, juma-jumat. Tanggal tiga, Februari ya, nanti kita akan bacakan playdoy. Tapi kami sudah mulai yang persiapkan, ya mudah-mudahan nanti sesuai waktu, dan kita akan bacakan playdoy kita. Bang, mengenai tuntutan satu tahun itu, Bang, biar mengenai tuntutan satu tahun itu, menurut penasih hukum berat, apa pengennya dibebaskan aja, Bang? Ya, maksudnya kan untuk menuntut orang satu hari aja, itu kan harus ada dasarnya. Ketika dasar yang dilakukan penuntutan itu tidak terpenuhi, tidak sesuai, itu tetap serat. Berapapun itu, ya. Kalau kita lihat kan maksimalnya ancaman tersat 33 itu 10 tahun. Tapi minimalnya satu hari. Meskipun dihukum satu hari, satu minggu pun, ya itu berharap. Masalahnya bukan masalah? Tapi kan pernyataan bersalah itu, jadi kalau orang dinyatakan bersalah sebuah keputusan itu kan itu beban. Apalagi dinyatakan bersalah untuk satu hal yang tidak terpenuhi kesalahannya. Jadi yang kita harus lihat tentang kesalahan itu. Jadi bukan masalah berapa lama dibandingkan dengan yang lain, gak bisa dibandingkan. Karena kita melihatnya paksa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!